Sekarang kita akan masuk ke penyelesaian Persamaan Differential Order 2 Nah sebelum itu Kita akan membahas sedikit mengenai jenis Persamaan Differential Jadi kemarin kita tahu Persamaan Differential itu ada 2 Yaitu persamaan Differential Biasa dan persamaan Differential Parsial Kalau yang sekarang kita ingat lagi Jadi misalkan Y ini adalah satu fungsi Maka Bila dikenakan operator Differential Misalkan L ini adalah operator Differential Maka Persamaan Differential ini Bisa sama dengan 0 Atau bisa juga menjadi Tidak sama dengan 0 Nah Persamaan Differential Yang apabila Ly sama dengan 0 Maka disebut dengan Persamaan Differential Homogen Nah kalau yang Tidak sama dengan 0 Ini disebut dengan Persamaan Differential Non-Homogen Atau Non-Homogenes Nah contohnya apa? Contohnya seperti apa Persamaan Differential Homogen ini? Contohnya Misalkan kalau di PDI order D1 X dot Plus X Sama dengan 0 Atau PDI order Dua Kita bisa tulis X double dot Ditambah 4 X dot Plus 3 X Sama dengan 0 Nah ini adalah contoh Persamaan Differential Homogen Nah kalau yang Non-Homogen bagaimana? Misalkan Dua X dot Ditambah X Sama dengan E pangkat Min 2T ya Ini tidak sama dengan 0 Berarti ini ada suatu fungsi Yang disebut Non-Homogen Untuk R2 X double dot Min 4 4 X dot Ya Ditambah X Sama dengan E pangkat X ya Ini adalah contoh Persamaan Differential Non-Homogen ya Oke Nah sekarang kita akan Masuk ke contoh Penyelesaian Persamaan Differential Order 2 ya Kita akan masuk dulu Ke contoh Persamaan Differential Order 2 Yang Homogen Oke ya Contohnya Akan seperti ini 4 X double dot Dikurang 5 X dot Min 6 X Sama dengan 0 ya Dengan syarat batas X 0 Sama dengan 3 Dan X dot 0 Sama dengan setengah Oke ya Jadi kita lihat disini Kalau di order 2 Ya Persamaan Differential Order 2 Maka memiliki Dua syarat batas Yaitu saat X 0 Dan saat X dot 0 ya Seperti itu Oke ya Kita langsung selesaikan saja Kita lihat disini 4 X double dot Min 5 X dot Min 6 X Ya Nah berdasarkan contoh Ya Kalau kita lihat Pembahasan sebelumnya Maka kita bisa tuliskan Persamaan Differential Order 2 ini Menjadi 4 Ya Lambda kuadrat Min 5 Lambda Min 6 Ya Ini sama dengan 0 Ya kita lihat ini menjadi Sebuah persamaan kuadrat Maka Kita Bisa tulis Persamaan kuadrat ini Kalau kita Mencari akarnya Ini kita faktorkan Sehingga ini menjadi 4 Lambda ya Ini Lambda Sama dengan 0 ya Jadi kita Mencari ini minus Maka berarti disini Plus dan minus ya Kita faktorkan Maka disini Menjadi 3 Dan ini minus 2 Maka kita bisa hitung Ini berarti 4 Lambda plus 3 Sama dengan 0 Sehingga Lambda 1 ya Kita bisa tulis ini Min 3 Per 4 Ini Lambda 1 Sementara Lambda 2 nya Ya Atau Lambda 2 Ini minus 2 Berarti Lambda 2 Sama dengan 2 Oke Nah kita lihat disini Bahwa Lambda 1 Itu tidak Sama dengan Lambda 2 ya Sehingga Kita bisa tulis Solusi dari persamaan Diferensial ini Yalah X T Sama dengan C1 E Pangkat E pangkat Ini Lambda 1 ya Min 3 Per 4 T Ditambah C2 E Pangkat Lambda 2 ya Berarti 2 T Ini ya Jadi ini Persamaan Solusi persamaan Diferensialnya ya Namun Kita harus mencari Nilai dari konstanta C1 dan C2 ya Dengan menggunakan Syarat batas ini Nah jika ini kita Sudah dapat X nya Maka kita harus Mencari X dot nya Berarti kita bisa tulis X dot T ya Nah kita turunkan ya Kalau ini kita turunkan Berarti disini Min 3 Per 4 C1 E pangkat Min 3 Per 4 T ya Tambah Ini turun Berarti 2 C2 E pangkat 2 T ya Nah jadi ini X dot nya Kalau kita sudah punya X dan X dot Maka saatnya kita masukkan Syarat batasnya Kita lihat yang X dulu ya Disini kita lihat X saat T sama dengan 0 ya Berarti kita masukkan X 0 Sama dengan Ini ya C1 C1 E pangkat Min 3 Per 4 T T nya 0 ya Kali 0 Ditambah C2 E pangkat 2 Dikali 0 ya Maka Kita bisa tulis X 0 X 0 tadi X 0 tadi X 0 tadi X 0 sama dengan 3 Maka kita bisa tulis 3 Sama dengan E pangkat Min 3 Per 4 Kali 0 Berarti E pangkat 0 Berarti E pangkat 0 sama dengan 1 Sehingga kita bisa tulis Ini C1 Ditambah E pangkat 2 kali 0 Berarti E pangkat 0 Sehingga E pangkat 0 sama dengan 1 Ini kita tulis Dari C2 Nah kita dapat Ini ya Ini persamaan 1 Kita simpan Nah Ini kita dapat Persamaan 1 Dari X T Nah sekarang kita Lihat X dot T nya ya Maka kita masukin Tadi Kita tahu bahwa X dot 0 Ini Sama dengan ya Min 3 per 4 C1 E pangkat 0 ya Kita langsung masukin saja Ditambah 2 C2 2 kali T Berarti 2 kali 0 E pangkat 0 ya Maka Kita bisa tulis disini X dot 0 Tadi sama dengan Setengah ya Kita tulis setengah Sama dengan Ini berarti Min 3 Per 4 C1 Ditambah 2 C2 Ya Ini persamaan 2 Nah kita lihat ya Jadi kita punya Persamaan 1 Dan kita punya Persamaan 2 Yang mana disini Kedua persamaan ini Tidak diketahui C1 dan C2 Nah kalau begini ya Ini menjadi Sistem persamaan Liner 2 variable Sehingga kita bisa Mencari C1 dan C2 ini Dengan menggunakan Substitusi dan Eliminasi ya Nah maka Kita bisa tulis disini Ini Persamaan 1 ya C1 tambah C2 Sama dengan 3 Kemudian ini C1 Min 3 Per 4 C1 ya Persamaan 2 Ditambah 2 C2 Sama dengan Setengah ya Jadi kita harus Pertama kita harus Melakukan Eliminasi dulu ya Kita mengeliminasi Salah 1 variable ya Kita lihat disini Ini C2 Dan ini 2 C2 Maka kita akan Menghilangkan C2 dulu Maka persamaan ini Yang persamaan 1 Kita kalikan dengan 2 Dan persamaan 2 Kita tetap Tetap seperti ini Sehingga cukup Dikalikan dengan 1 Ya Maka ini menjadi 2 C1 Ditambah 2 C2 Sama dengan 6 Kemudian ini tetap ya Karena dikalikan 1 Maka kita tetap Tidak berubah Min 3 per 4 C1 Tambah 2 C2 Ini setengah Nah maka kita Kurangkan ya Sehingga kita bisa Tulis 2 Dikurang 3 per 4 Ya Berarti Eee Oke 2 dikurang 2 dikurang 3 2 dikurang Min 3 per 4 Sehingga ini menjadi Plus ya Jadi Plus 2 Ditambah 3 per 4 Berarti menjadi 2 3 per 4 Ya kan 2 3 per 4 C1 Nah ini 2 dikurang 2 Berarti 0 ya Berarti 0 Nah ini sama dengan 6 dikurang setengah Berarti 5 Setengah Nah Kosa seperti ini Kita uraikan ya Ini berarti 2 3 per 4 Ini menjadi 11 per 4 C1 Ini sama dengan 11 per 2 Nah kita lihat Nah kita lihat ini 11 11 kita bisa Coret Sehingga C1 Sama dengan 4 Per 2 Atau sama dengan 2 Nah Kita sudah punya nilai C1 Maka Nilai C1 ini Kita substitusi Ke persamaan 1 ya Maka kita bisa tulis C1 Sama dengan 2 Ditambah C2 Ya Sama dengan 3 Sehingga kita bisa tulis C2 Sama dengan 3 Dikurang 2 Sehingga C2 Sama dengan 1 Ya Nah dengan demikian Kita memperoleh Nilai C1 Sama dengan 2 Dan C2 Sama dengan 1 Maka Solusi persamaan Diferensial ini Kita bisa tulis Jadi XT Sama dengan C1 2 2 E Pangkat Min 3 Per 4 T Ditambah Ya Ditambah C2 1 1 E Pangkat 2 T Ya Jadi Inilah Solusi Dari Persamaan Diferensial Diferensialnya Ya Jadi Inilah Penyelesaian Dari persamaan Diferensial Order 2 Diferensial Diferensial Diferensial